Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar rekan-rekan guru honoris Indonesia Pada video kali ini kami akan memberikan informasi terkait 3 sebab utama tak bisa pilih formasi tahap 2 Kita ketahui pada tanggal 15 sampai 19 November 2021 Merupakan jadwal pemilihan formasi untuk tahap 2 Yang diperuntukkan bagi 4 kategori guru yang akan mengikuti seleksi tahap 2 Resmi tadi malam pukul 23.00 Akun SSCISN sudah dapat dipilih ya Formasinya Meskipun banyak dalam keadaan tidak menduga bahwa Pemilihan formasi tahap 2 ditunda sampai pukul 23 malam Namun kenyataannya masih ada saja para guru honorer yang tidak bisa memilih formasi tahap 2 Dan di prediksi ada 3 penyebab utamanya Mari simak video ini sampai selesai Ada pun penyebab tidak bisa pilih formasi tahap 2 Yang pertama adalah karena Sudah tidak ada formasi sisa ya Bapak Ibu Jadi kita ketahui di dalam seleksi P3K tahap 2 ini Tidak ada penambahan formasi Jadi apabila di wilayah atau sekolah tertentu sudah habis formasinya Yang mana kita lihat formasi yang disediakan oleh pemerintah itu tidak banyak ya Hanya satu, satu, satu Jadi apabila sudah lolos P3K tahap 1 untuk jurusan atau formasi tertentu Maka tentu formasi itu tidak ada penambahan Oleh karena itu bagi rekan-rekan yang memilih formasi atau tidak bisa memilih formasi Maka penyebab utamanya adalah karena sudah tidak ada lagi formasi sisa Kita lihat curhat dari rekan para guru honorer Nah ini salah satu komentar di video kami Saya kok tidak bisa pilih formasi Tahap 1 kan belum ikut tes Masa tahap 2 tidak bisa lagi Tolong dibantu Saya honor negeri sudah lama mengabdi Jadi Bapak Ibu walaupun dia tidak ikut tahap 1 Atau mungkin dia ikut tahap 1 Apabila formasi yang tersedia di sekolah induk Ataupun di luar induk sudah terpilih semua di tahap 1 Maka otomatis pemilihan formasi di tahap 2 tidak akan bisa dilakukan Lalu kita lihat penyebab kedua Mengapa tidak bisa pilih formasi Sudah dinyatakan lulus pada seleksi tahap 1 Kok bisa demikian ya Apakah memang ada peserta yang ikut memilih di tahap 2 Padahal dia sudah lulus tahap 1 Ya tentu saja Bapak Ibu Ada beberapa guru honorer Yang merasa tidak puas dengan pemilihan formasi tahap 1 Dimana mereka merasa tempat pemilihan formasinya Tidak sesuai dengan jurusan Tidak sesuai dengan tempat lokasi atau mungkin terlalu jauh Sehingga pada tahap 2 ini Mereka ingin merubah ya Ingin merubah pemilihan formasi di sekolah lain Itulah penyebabnya pilihan formasi yang tersedia di tahap 2 Bagi mereka yang sudah dinyatakan lolos Tidak akan diakomodir Nah ini dari Blasyun Tetun 4 jam yang lalu Berkomentar di video kami Min saya sudah buka dan cek di portal akun Namun menu lokasi formasi saya klik Tidak kebuka sekolah mana saja yang ada formasi Kemarin saya lambat di luar sekolah induk Karena sekolah induk saya tidak ada formasi Dan tes tahap 1 kemarin Saya lulus passing grade YP2 Jadi sudah lulus ya Bapak Ibu Apakah saya harus daftar ke sekolah induk saya yang kemarin Tidak ada formasi MAPEL saya min Atau harus ya Jadi ternyata Bapak Ibu masih saja Ada rekan-rekan yang sudah dinyatakan lolos Yang masih mengikuti seleksi P3K tahap 2 Yaitu tadi karena tidak puas ya Karena dia memilih di sekolah lain yang kemungkinan jauh Atau bisa saja Pemilihan formasi yang linier yang ditetapkan oleh pemerintah Tidak sesuai selera dari para guru honor Jadi jelas ya Bapak Ibu Penyebab kedua sudah dinyatakan lolos tahap 1 Sehingga menu pemilihan formasi tahap 2 dinonaktifkan Kemudian kita lihat penyebab ketiga Ya ini penundaan dari Pemda Adanya penundaan seleksi P3K Yang memang ini merupakan permintaan dari Pemda setempat Kita lihat beberapa komentar terkait hal ini Nah disini kita lihat komentar pertama Min kami yang lolos tahap 1 Malah dibuat bingung pemerintah Jawa Timur Di SSCISN muncul info Pemerintah Jawa Timur tidak membuka Atau menunda pengadaan P3K Guru 2021 Anda dapat mengikuti seleksi kompetensi tahap 3 Jelas ini membuat resah Kemudian yang kedua Kabupaten Cilacep juga ada tulisan menunda Mengikuti tes di tahap 3 Kemudian ada lagi dari Iskandar Kabupaten kami menunda Min 5 jam yang lalu Jadi jelas Bapak Ibu ya Ada 3 penyebab utama Dan salah satunya adalah Adanya penundaan yang memang resmi ini permintaan dari Kabupaten Kota Kita lihat ini surat resmi dari salah satu Kabupaten Kota yang menunda Pelaksanaan P3K tahap 2 Ya ini salah satu surat resmi yang dikirim dari Kabupaten Batubara ya Bapak Ibu Ya ini terkait penundaan seleksi P3K Jabatan Guru tahap 2 dan tahap 3 Malah ini penundaan untuk 2 tahap ya Bukan hanya tahap 2 saja Kita lihat ini ditujukan kepada UPTD TK PAUD Negeri Swasta Kemudian UPTD SD Negeri Swasta Kemudian UPTD SMP Negeri Swasta Otomatis karena pemerintah Kabupaten Kota Maka jenjangnya adalah Mulai dari TK sampai dengan SMP Nah kita lihat isinya Bapak Ibu Menindaklanjuti surat Bupati Batubara Nomor sekian Hal pelaksanaan pengangkatan P3K Kabupaten Batubara Ditujukan kepada Ibu Menteri Keuangan Popul Indonesia Nomor sekian Hal formasi P3K Guru tahun 2001 Di Kabupaten Batubara Perlu disampaikan beberapa hal sebagai berikut Bahwa pemerintah Kabupaten Batubara Pada prinsipnya mendukung program seleksi P3K Jabatan Fungsional Guru tahun 2021 Bahwa berdasarkan surat Kementerian Keuangan Tanggal 21 Maret Hal perhitungan anggaran P3K Dalam alokasi DAU tahun 2021 Serta adanya surat Kemendagri Nomor sekian Tentang penyediaan anggaran belanja gaji Dan tunjangan P3K dalam APBD Nah ternyata ada surat ya Bapak Ibu Dari Kementerian Keuangan dan Kemendagri Untuk menyiapkan anggaran Dan diduga inilah penyebab Mengapa daerah-daerah menunda pelaksanaan P3K Kemudian poin ketiga kita lihat Bahwa dengan segala keterbatasan Dan kemampuan keuangan pemerintah Maka pemerintah Kabupaten Batubara Hanya dapat mengalokasikan dana dan tunjangan Sebanyak 172 orang Dari hasil seleksi P3K tahap 1 Ya Bapak Ibu ini Kita lihat kemudian lanjutannya Bahwa berdasarkan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Batubara Tidak melanjutkan Nah ini Bapak Ibu ya Tidak melanjutkan seleksi uji kompetisi Untuk tahap 2 Dan bahkan sampai tahap 3 Agar tidak menjadi permasalahan Dalam pengangkatan P3K Jabatan Fungsional Guru Yang berkaitan dengan penggajian Dan tunjangan lainnya Ya bagaimana lagi Bapak Ibu Ini maunya pemerintah ternyata Beban APBD yang digaungkan oleh Menindik Budnandi Makarim 1 juta yang ditanggung oleh pemerintah Pusat melalui dana DAU Ternyata ada surat resmi Yang meminta Alokasi dana itu dari APBD ya Bapak Ibu Tidak ada sinkron ya informasinya ini Kemudian pen kelima bahwa Untuk mengisi permasi kebutuhan guru Dekabupaten Batubara Dengan mempertimbangkan Kemampuan anggaran Tahun 2023 Ya Bapak Ibu ini surat resmi Yang kami dapatkan Tertanggal berapa nih Kita lihat 8 November 2021 Yang ditujukan kepada Di bawah ini Bapak Ibu ya Menteri Dalam Negeri Menteri PAN-RB Menteri Mending Budistek Kemudian Menteri Keuangan Kemudian Badan Kebanggaan Negara Kemudian Komisi 10 Gubernur Sumatera Utara Bupati Batubara Dan Ketua DPRD Kabupaten Batubara Demikian informasi Bapak Ibu Penyebab daripada Rekan-rekan guru honorel Tidak bisa memilih Formasi pada tahap 2 Dan kemungkinan Akan terjadi pula Pada pemilihan formasi tahap 3 Padahal rekan guru honorel Tinggalkan kesebaran Mungkin adalah jalan terbaik Dari Allah SWT Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!